Terima kasih Dalam memperingati atau merayakan hut Partai Golkar yang ke-58 Dan tidak lupa juga kepada Panitia, Mas Anam, Bang Herman dan juri-juri yang bertugas Yang Alhamdulillah dari awal sampai akhir pergelaran ini berjalan dengan lancar, tertib dan aman Dan tentunya ini berkat dukungan dari semua pihak Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Saipuddin Permanakap Gelaran ini sebagai apresiasi kah Bapak Saipuddin terhadap Kicomania Karawang Atau terhadap dunia perburungan Karawang? Nah ini rasa cinta saya kepada rekan-rekan Kicomania Khususnya yang ada di Kabupaten Karawang Khususnya dan umumnya yang tadi sudah disebutkan dari Jakarta, dari Bekasi Dari Purwakarta, Subang Ini Alhamdulillah, ini suatu bentuk rasa cinta saya kepada mereka-mereka Para Kicomania di Nusantara Kayaknya sudah mendarah daging lah Bumi ini ya Kayaknya di Pasai Budi Nah Pak, ini kalau menurut pribadi saya ini pertanyaan yang sangat penting Enakan mana sih Pak? Main burung atau di dunia politik Ini ini aja ya Pak ya, cuma kita ngobrol santai aja Ini tergantung kita menyikapi lah Tergantung kita menyikapi Kalau kita memang tujuannya untuk kemaslahan masyarakat Insya Allah, dari mana pun kita bekerja itu merasa enjoy, merasa enak saja Betul, untuk dunia burung sendiri ini Pak? Ya kebetulan, ya tadi saya dari 98 Pengapa selaku Kicomania sampai sekarang Ya ini obat, obat stres lah di kalah pekerjaan di kantor lagi Banyak pekerjaan, ya ini salah satu selingannya Ya kalau saya memang penggemar Kicomania Penggemar burung ya di burung inilah untuk menghilangkan stres itu Keren, 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 keren Jadi ya setuju lah kalau itu ya mungkin nggak cuma Pak Dewan aja nih Mungkin ya mungkin Kicomania pun ya sama gitu kan Ada yang kerja mungkin ya seperti itu Yang hilangin stres ya Betul, betul Lombok burung gitu Nah untuk apa ya koleksi burungnya Pak Seipudi nih di rumah banyak nggak sih? Ada berapa sih Pak? Kayaknya nggak kehitung lah Berarti banyak Kalau nggak kehitung berarti banyak Mure itu hampir karena saya ternak juga Oh gitu ya Pak Ternak juga Jadi Mure di rumah hampir 30 sangkar lah Keren Itu yang sering apa ya Ini yang sering dilombakan itu Mure sama Cucak Ijo Saya ada 8 sangkar kalau tidak salah Di luar burung-burung Mas Teran Itu beda lagi Soalnya pernah juga gitu loh kan Pernah juga gitu kan Pas-pas Pak Saipuddin lomba Ya juara ya sempat juga Wah dia ini belum tahu nih gitu kan Siapa sih gitu kan Oh ternyata Pak Dewan Wah keren loh Jadi aspirasi Kicomania ini bisa didengarkan gitu Pak Saipuddin Ya mudah-mudahan lah maksudnya Dengan adanya ya suguhan lomba seperti ini ya Apa ya Unek-unek mungkin Unek-unek dari Kicomania lah Mau apa Pengen ada perubahan Atau di dunia perburungan Karawang Ya mungkin bisa Bisa disampaikan juga ya Pak ya Demi ya Pak Saipuddin sendiri kan Tadi jujur-jujuran ya emang karena udah hobi banget gitu Sama dengan Kicomania yang lain Kayaknya dunia perburungan Karawang Bisa lah ya Pak ya Bisa semakin Insya Allah Nah Pak harapannya deh Harapannya buat dunia perburungan Karawang Untuk kedepannya Harapan dari Pak Saipuddin Ya harapan saya dengan gelaran ini Ini kan salah satu Dalam rangka Memperingati Atau merayakan Partai Golkar yang ke-58 Saya berharap Jadi Kicomania ini Tidak mengekploitasi burung dari alam gitu Jadi kan sekarang banyak Burung-burung bagus itu hasil-hasil ternakan Nah ini yang saya berharap Jadi sudah tidak lagi mengekploitasi burung-burung alam Tetapi kita menggunakan Ternakan-ternakan yang ada Yang mereka-mereka yang ikut Membreeder ya Membreeder burung-burung Seperti murai lah Terutama yang sekarang lagi Memang murai ini lumayan lah Lagi top-topnya lah Jadi intinya itulah Tidak mengekploitasi burung-burung dari alam lagi Apalagi ya melihat potensi Ya terutama ya saya juga Ya ini silaturahminya lah Silaturahminya Dengan Kicomania yang tadinya tidak kenal Saya jadi kenal gitu Ya siapa tahu nanti saya mencalonkan lagi Itu yang penting Itu yang penting Kicomania jangan lupa Pokoknya jangan-jangan melupakan sosok bahasa Ibudin lah Terutama yang didapil namanya Ini kampanye sedikit Nah Gak apa-apa Bebas Kicomania bebas pak Jadi ya mungkin Apa ya namanya Ya support dan doanya juga Buat Pak Saipudin ini dari Kicomania Karawang khususnya Mungkin dari Kicomania Dari luar daerah mungkin ya Terutama di Dapil 6 lah Betul Yang meliputi Kak Purwasarik, Larisi, Ampel, Majalaya, dan Karawang Timur Nah itu jadi Itu maksudnya Tujuan baik lah Maksudnya tujuan baiknya Pak Saipudin Ya mudah-mudahan kan khususnya Gak cuma Kicomania Karawang Mungkin masyarakat Karawang pun gitu kan Ya minimum ikut mendoakan Amin Amin Pokoknya sukses terus Amin Sehat selalu Pak Saipudin Beserta keluarga Amin Kicomania Karawang Mungkin ya saya mewakili Mengucapkan terima kasih banyak Atas subuhannya Atas persembahan lombaknya Dari Pak Saipudin Permana Mudah-mudahan Yang utama Bermanfaat Bermanfaat Buat-buat Kicomania khususnya Dan Semakin memajukan Dan semakin membeli warna Buat Dunia perburungan di Indonesia Terima kasih banyak Pak Saipudin Atas waktunya Pokoknya jangan lupa Pantengin terus Channel Burung News Kabar Burung Paling News Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton